Jenderal Besar TNI Anu Merta, Raden Sudirman adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia adalah sosok yang dihormati di Indonesia. Terlahir dari pasangan rakyat biasa di Purbalinga, Hindia Belanda, Sudirman diadopsi oleh pamannya yang seorang priai. Setelah keluarganya pindah ke Cilacap pada tahun 1916, Sudirman tumbuh menjadi seorang siswa rajin, ia sangat aktif dalam kegiatan ekstra kulikuler, termasuk mengikuti program kepanduan yang dijalankan oleh organisasi Islam Muhammadiyah. Saat di sekolah menengah, Sudirman mulai menunjukkan kemampuannya dalam memimpin dan berorganisasi. Sudirman sangat dihormati oleh masyarakat karena ketaatannya pada Islam. Setelah berhenti kuliah keguguran, pada 1936 ia mulai bekerja sebagai seorang guru, dan kemudian menjadi kepala sekolah, di sekolah dasar Muhammadiyah. Ia juga aktif dalam kegiatan Muhammadiyah lainnya dan menjadi pemimpin kelompok pemuda Muhammadiyah pada tahun 1937. Setelah Jepang menduduki India-Belanda pada 1942, Sudirman tetap mengajar. Pada tahun 1944, ia bergabung dengan tentara Pembela Tanah Air Peta, yang didirikan oleh Jepang, menjabat sebagai komandan batalion di Banyumas. Selama menjabat, Sudirman bersama rekannya sesama prajurit melakukan pemberontakan, hingga kemudian diasingkan ke Bogor. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Sudirman melarikan diri dari pusat penahanan, kemudian pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Ia ditugaskan untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas, yang dilakukannya setelah mendirikan Divisi Lokal Badan Keamanan Rakyat. Pasukannya lalu dijadikan bagian dari Divisi V pada tanggal 20 Oktober oleh Panglima Sementara Urip Sumoharjo, dan Sudirman bertanggung jawab atas Divisi tersebut. Pada tanggal 12 November 1945, dalam sebuah pemilihan untuk menentukan Panglima Besar TKR di Yogyakarta, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar, sedangkan Urip, yang telah aktif di militer sebelum Sudirman lahir, menjadi Kepala Staff. Sembari menunggu pengangkatan, Sudirman memerintahkan serangan terhadap pasukan Inggris dan Belanda di Ambarawa. Pertempuran ini dan penarikan diri tentara Inggris menyebabkan semakin kuatnya dukungan rakyat terhadap Sudirman, dan ia akhirnya diangkat sebagai Panglima Besar pada tanggal 18 Desember. Selama tiga tahun berikutnya, Sudirman menjadi saksi kegagalan negosiasi dengan tentara kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia, yang pertama adalah Perjanjian Linggarjati, yang turut disusun oleh Sudirman, dan kemudian Perjanjian Renville yang menyebabkan Indonesia harus mengembalikan wilayah yang diambilnya dalam agresi militer kepada Belanda dan penarikan 35.000 tentara Indonesia. Ia juga menghadapi pemberontakan dari dalam, termasuk upaya kudeta pada 1948. Ia kemudian menyalahkan peristiwa-peristiwa tersebut sebagai penyebab penyakit tuberkulosisnya, karena infeksi tersebut, paru-paru kanannya dikempeskan pada bulan November tahun 1948. Pada tanggal 19 Desember 1948, beberapa hari setelah Sudirman keluar dari rumah sakit, Belanda melancarkan agresi militer 2 untuk menduduki Yogyakarta. Pada saat pemimpin-pemimpin politik berlindung di Kraton Sultan, Sudirman, beserta sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya, melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya selama tujuh bulan. Awalnya mereka diikuti oleh pasukan Belanda, tetapi Sudirman dan pasukannya berhasil kabur dan mendirikan markas sementara di Sobo, di dekat Gunung Lawu. Dari tempat ini, ia mampu mengomandoi kegiatan militer di Pulau Jawa termasuk serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949 di Yogyakarta, yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Suharto. Ketika Belanda mulai menarik diri, Sudirman dipanggil kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli tahun 1949. Meskipun ingin terus melanjutkan perlawanan terhadap pasukan Belanda, ia dilarang oleh Presiden Soekarno. Penyakit TBC yang diidapnya kambuh, ia pensiun dan pindah ke Magelang. Sudirman wafat kurang lebih satu bulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Kematian Sudirman menjadi duka bagi seluruh rakyat Indonesia. Bendera setengah tiang dikibarkan dan ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan prosesi upacara pemakaman. Sudirman terus dihormati oleh rakyat Indonesia. Perlawanan gerilyanya ditetapkan sebagai sarana pengembangan Esprit de Corps bagi tentara Indonesia, dan rute gerilya sepanjang 100 km yang ditempuhnya harus diikuti oleh Taruna Indonesia sebelum lulus dari Akademi Militer. Sudirman ditampilkan dalam Uang Kertas Rupiah Keluaran 1968, dan namanya diabadikan menjadi nama sejumlah jalan universitas, museum, dan monumen. Pada tanggal 10 Desember tahun 1964, ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Sudirman lahir dari pasangan Karsit Kartawiraji dan Siem saat pasangan ini tinggal di rumah saudari Siem yang bernama Tarsem di Bodas Karangjati, Rembang, Purbalingga. Tarsem sendiri bersuamikan seorang camat bernama Raden Cokrosunario. Menurut catatan keluarga, Sudirman, dinamai oleh pamannya, lahir pada Minggu Pon di Bulan Maulut dalam penanggalan Jawa. Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan tanggal 24 Januari tahun 1916 sebagai hari ulang tahun Sudirman. Karena kondisi keuangan Cokrosunario yang lebih baik, ia mengadopsi Sudirman dan memberinya gelar Raden, gelar kebangsawanan pada suku Jawa. Sudirman tidak diberitahu bahwa Cokrosunario bukanlah ayah kandungnya sampai ia berusia 18 tahun. Setelah Cokrosunario pensiun sebagai camat pada akhir 1916, Sudirman ikut dengan keluarganya ke Manggisan, Cilacap. Di tempat inilah ia tumbuh besar. Di Cilacap, Karsit dan Siem memiliki seorang putra lain bernama Muhammad Samingan. Karsit meninggal dunia saat Sudirman berusia 6 tahun, dan Siem menitipkan kedua putranya pada saudara iparnya dan kembali ke kampung halamannya di Parakan Onje Aji Barang. Sudirman dibesarkan dengan cerita-cerita kepahlawanan, juga diajarkan etika dan tata krama priayi, serta etos kerja dan kesederhanaan Wong Cilik, atau rakyat jelata. Untuk pendidikan agama ia dan adiknya mempelajari Islam di bawah bimbingan Kiai Haji Kohar, Sudirman adalah anak yang taat agama dan selalu sholat tepat waktu. Ia dipercaya untuk mengumandangkan azan dan ikomat. Saat berusia 7 tahun, Sudirman terdaftar di sekolah pribumi, Hollands Inland School. Meskipun hidup berkecukupan, keluarga Sudirman bukanlah keluarga kaya. Selama menjabat sebagai camat, Cokro Sunario tidak mengumpulkan banyak kekayaan, dan di Cilacap ia bekerja sebagai penyalur mesin jahit singer. Pada tahun kelimanya bersekolah, Sudirman diminta untuk berhenti sekolah sehubungan dengan ejekan yang diterimanya di sekolah milik pemerintah. Permintaan ini awalnya ditolak, namun Sudirman dipindahkan ke sekolah menengah milik taman siswa pada tahun ke-7 sekolah. Pada tahun ke-8, Sudirman pindah ke sekolah menengah Wirotomo setelah sekolah taman siswa ditutup oleh Ordonansi Sekolah Liar karena diketahui tidak terdaftar. Kebanyakan guru Sudirman di Wirotomo adalah nasionalis Indonesia, yang turut mempengaruhi pandangannya terhadap penjajah Belanda. Sudirman belajar dengan tekun di sekolah, gurunya Suwarjo Tirto Supono menyatakan bahwa Sudirman sudah mempelajari pelajaran tingkat 2 pada saat kelas masih mempelajari pelajaran tingkat 1. Meskipun lemah dalam pelajaran kaligrafi Jawa, Sudirman sangat pintar dalam pelajaran matematika, ilmu alam, dan menulis, baik bahasa Belanda maupun Indonesia. Sudirman juga menjadi semakin taat agama di bawah bimbingan gurunya, Raden Muhammad Kolil. Teman-teman sekelasnya memanggilnya, Haji karena ketaatannya dalam beribadah, dan Sudirman juga memberikan cerama agama kepada siswa lain. Selain belajar dan beribadah, Sudirman juga berpartisipasi dalam kelompok musik sekolah dan bergabung dengan tim sepak bola sebagai back. Kematian Cokro Sunario pada tahun 1934 menyebabkan keluarganya jatuh miskin, namun ia tetap diizinkan untuk melanjutkan sekolahnya tanpa membayar sampai ia lulus pada akhir tahun. Setelah kepergian ayah tirinya, Sudirman mencurahkan lebih banyak waktunya untuk mempelajari sunah dan doa. Pada usia 19 tahun, Sudirman menjadi guru praktik di Wirotomo. Saat bersekolah di Wirotomo, Sudirman adalah anggota perkumpulan siswa Wirotomo, klub drama, dan kelompok musik. Ia membantu mendirikan cabang Hisbulwatan, sebuah organisasi kepanduan putra milik Muhammadiyah. Sudirman menjadi pemimpin Hisbulwatan cabang Cilacap setelah lulus dari Wirotomo, tugasnya adalah menentukan dan merencanakan kegiatan kelompoknya. Sudirman menekankan perlunya pendidikan agama, bersikeras bahwa kontingen dari Cilacap harus menghadiri konferensi Muhammadiyah di seluruh Jawa. Ia mengajari para anggota muda Hisbulwatan tentang sejarah Islam dan pentingnya moralitas, sedangkan pada anggota yang lebih tua ia berlakukan disiplin militer. Ketika Perang Dunia II pecah di Eropa, diperkirakan bahwa Jepang, yang telah bergerak mendekati China Daratan, akan berupaya menginvasi Hindia. Sebagai tanggapan, pemerintah kolonial Belanda, yang sebelumnya membatasi pelatihan militer bagi pribumi, mulai mengajari rakyat cara-cara menghadapi serangan udara. Menindak lanjuti hal ini, Belanda kemudian membentuk tim persiapan serangan udara. Sudirman, yang disegani oleh masyarakat, diminta untuk memimpin tim di Cilacap. Selain mengajari warga setempat mengenai prosedur keselamatan untuk menghadapi serangan udara, Sudirman juga mendirikan pos pemantau di seluruh daerah. Ia dan Belanda juga menangani pesawat udara yang menjatuhkan material untuk mensimulasikan pengeboman, hal ini bertujuan untuk mempertinggi tingkat respon. Jepang mulai menduduki India pada awal 1942 setelah memenangkan beberapa pertempuran melawan pasukan Belanda dan tentara Koningjik Netherlands Indisie Leger, KNIL, yang dilatih oleh Belanda. Pada tanggal 9 Maret 1942, Gubernur Jenderal Chardavan Starkenborg Stakuer dan Jenderal KNIL Heinterpoorten menyerah. Peristiwa ini menimbulkan perubahan drastis dalam pemerintahan Nusantara dan semakin menyeberburuk kualitas hidup warga non-Jepang di India, banyak masyarakat pribumi yang menderita dan mengalami pelanggaran hak asasi manusia di tangan Jepang. Di Cilacap, sekolah tempat Sudirman mengajar ditutup dan dialih fungsikan menjadi pos militer, ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menutup sekolah-sekolah swasta. Setelah Sudirman berhasil meyakinkan Jepang untuk membuka kembali sekolah, ia dan guru lainnya terpaksa menggunakan perlengkapan standar. Selama periode ini, Sudirman juga terlibat dalam beberapa organisasi sosial dan kemanusiaan, termasuk sebagai Ketua Kooperasi Bangsa Indonesia. Hal ini membuatnya semakin dihormati di kalangan masyarakat Cilacap. Pada awal 1944, setelah menjabat selama satu tahun sebagai perwakilan di Dewan Karesidenan yang dijalankan oleh Jepang, Shu Sangikai, Sudirman diminta untuk bergabung dengan tentara pembela tanah air PETA. Jepang sendiri mendirikan PETA pada Oktober 1943 untuk membantu menghalau invasi sekutu, dan berfokus dalam rekrut para pemuda yang belum terkontaminasi oleh pemerintah Belanda. Meskipun sempat ragu-ragu, terutama karena cedera lutut yang dialaminya ketika masih remaja, Sudirman akhirnya setuju untuk memulai pelatihan di Bogor, Jawa Barat. Sehubungan dengan posisinya di masyarakat, Sudirman dijadikan sebagai komandan, Dai Danco, dan dilatih bersama orang lain dengan pangkat yang sama. Di Bogor, ia dilatih oleh para perwira dan tentara Jepang, para taruna dipersenjatai dengan peralatan yang disita dari Belanda. Setelah empat bulan pelatihan, Sudirman ditempatkan di Batalion Kroya, Banyumas, Jawa Tengah, tidak jauh dari Cilacap. Jabatan Sudirman sebagai komandan peta berlalu tanpa banyak peristiwa hingga tanggal 21 April 1945 ketika tentara peta di bawah komando Kusairi mulai melancarkan pemberontakan terhadap Jepang. Diperintahkan untuk menghentikan pemberontakan tersebut, Sudirman setuju untuk melakukannya dengan syarat agar pemberontak peta tidak dibunuh, dan lokasi persembunyian mereka tidak dimusnahkan, syarat ini diterima oleh komandan Jepang, dan Sudirman beserta pasukannya mulai mencari para pemberontak. Meskipun anak buah Kusairi berhasil menembak komandan Jepang, Sudirman melalui pengeras suara mengumumkan bahwa mereka tidak akan dibunuh, dan para pemberontak pun mundur. Kusairi menyerah pada tanggal 25 April. Peristiwa ini meningkatkan dukungan terhadap Sudirman di kalangan tentara Jepang, meskipun beberapa perwira tinggi Jepang menyatakan keprihatinannya atas dukungan Sudirman bagi kemerdekaan Indonesia. Sudirman dan anak buahnya kemudian dikirim ke sebuah kam di Bogor dengan alasan akan dilatih, namun sebenarnya mereka dipekerjakan sebagai pekerja kasar dalam upaya untuk mencegah pemberontakan lebih lanjut, dan desas-desus mengatakan bahwa perwira peta akan dibunuh. Pada awal Agustus, Sudirman mendekati Soekarno dan memintanya untuk melanjutkan perang gerilya, Sudirman tidak percaya bahwa Belanda akan mematuhi perjanjian Rumroyen, belajar dari kegagalan perjanjian sebelumnya. Soekarno tidak setuju, yang menjadi pukulan bagi Sudirman. Sudirman menyalahkan ketidakonsistenan pemerintah sebagai penyebab penyakit tuberkulosisnya dan kematian Urip pada 1948 ia mengancam akan mengundurkan diri dari jabatannya, namun Soekarno juga mengancam akan melakukan hal yang sama. Setelah ia berpikir bahwa pengunduran dirinya akan menyebabkan ketidakstabilan, Sudirman tetap menjabat dan gencatan senjata di seluruh Jawa mulai diberlakukan pada tanggal 11 Agustus tahun 1949. Sudirman terus berjuang melawan TBC dengan melakukan pemeriksaan di Panti Rapih. Ia menginap di Panti Rapih menjelang akhir tahun, dan keluar pada bulan Oktober. Ia lalu dipindahkan ke sebuah sanatorium di dekat Pakam. Akibat penyakitnya ini, Sudirman jarang tampil di depan publik. Ia dipindahkan ke sebuah rumah di Magelang pada bulan Desember. Pada saat yang bersamaan, pemerintah Indonesia dan Belanda mengadakan konferensi panjang selama beberapa bulan yang berakhir dengan pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Meskipun sedang sakit, Sudirman saat itu juga diangkat sebagai Panglima Besar TNI di negara baru bernama Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal 28 Desember Jakarta kembali dijadikan sebagai ibu kota negara. Sudirman wafat di Magelang pada pukul 18.30 malam pada tanggal 29 Januari 1950. Kabar duka ini dilaporkan dalam sebuah siaran khusus di RRI. Setelah berita kematiannya disiarkan, rumah keluarga Sudirman dipadati oleh para pelayat, termasuk semua anggota Brigade EX yang bertugas di lingkungan tersebut. Keesokan harinya, jenazah Sudirman dibawa ke Yogyakarta, diiringi oleh konvoy pemakaman yang dipimpin oleh 4 tank dan 80 kendaraan bermotor dan ribuan warga yang berdiri di sisi jalan. Konvoy tersebut diselenggarakan oleh anggota Brigade EX. Jenazah Sudirman disemayamkan di Masjid Gede Kauman pada sore hari, yang dihadiri oleh sejumlah elit militer dan politik Indonesia maupun asing, termasuk Perdana Menteri Abdul Halim, Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubu Wono IX, Menteri Kesehatan Yohanes Leimena, Menteri Keadilan Abdul Ghafar Pringgodikdo, Menteri Informasi Arnold Mononutu, Kepala Staff TNI AU Surjadi Suryadharma, Kolonel Paku Alam Kedelapan, dan Suharto. Upacara ini ditutup dengan prosesi hormat 24 senjata. Jenazah Sudirman kemudian dibawa ke Taman Makam Pahlawan Semaki dengan berjalan kaki, sementara kerumunan pelayat sepanjang 2 km mengiringi di belakang. Ia dikebumikan di sebelah urib setelah prosesi hormat senjata. Istrinya menuangkan tanah pertama ke makamnya, lalu diikuti oleh para menteri. Pemerintah pusat memerintahkan pengibaran bendera setengah tiang sebagai tanda berkabung di seluruh negeri, dan Sudirman dipromosikan menjadi jenderal penuh. Jenderal Major Tahi Bonar Simatupang terpilih sebagai pemimpin angkatan perang yang baru. Memoar Sudirman diterbitkan pada tahun itu, dan rangkaian pidato-pidatonya juga diterbitkan pada tahun 1970. Sampai jumpa di video sel wannabe. Terima kasih.